Ya Ibu Mus setiap hari kayaknya mandi disini dengan kondisi yang cukup sangat mengkhawatirkan dengan niat kondisi tembok yang udah miring Atasnya cuma ditahan sama kayu bambu seperti itu Dan bahkan tembok ini hanya ditahan sama kayu bambu gitu, pohon bambu kan Kalau misalnya gak ditahan juga ini bakal runtuh lah mungkin ya Ini buat apa ya, buat pengaman aja untuk sementara mungkin kayak gini dan itu bagian dapurnya tuh keliatan gak? Halo temen-temen, temen lagi bareng saya Regisang, tunggu lagi amatir Ya untuk video kali ini aku kembali lagi ke rumahnya Ibu Mus Karena aku dapet kabar dari temen-temen Ya katanya rumah Ibu Mus bagian dapurnya udah parah banget Bagian dapurnya udah miring dan kemarin sempet apa namanya Gak roboh ya kan bagian dapurnya cuman udah diperbaiki Ditahan sama kayu, kayu-kayu kayak gitulah pokoknya Dan memang dari dulu juga ketika aku berkunjung ke rumah Ibu Mus tuh rumahnya udah gak bisa ditempatin lagi ya Gak layak kunilah kalau aku lihat Dan sekarang aku mau cek keadaannya kayak gimana dan seperti apa sih kondisi rumahnya sekarang Ya dari luar terlihat rumahnya seperti rumah kosong temen-temen ya Dan ada sumber juga ini kayak banyak tumbuhan gitu Sumbernya kayaknya gak dipakai lagi nih sumbernya Keliatannya jadi dari perolahan seperti ini juga tuh Tapi kayaknya masih ada airnya nih Iya dan ibunya masih ada di luar Halo Ibu Udah lama nih gak jumpa lagi Apa kabar sekarang? Halo baik ya Lagi ngapain disini sendiri? Aku lagi kerja Apa? Lagi kerja? Siapa yang lagi kerja? Aku Oh ibu lagi ngapain disini? Lagi ngadem gitu Lagi ngadem nih Lihat-lihat disana Ibu tuh sama siapa disini ya? Dari tadi aku lihat sendiri terus Emang sendiri Emang sendiri gitu Kalau malam sama siapa? Liri juga Masih juga Gak takut bu Takut ya gimana Dari begini Oh iya ini ada lampu ya? Gak itu Listriknya Nyalah gak listrik disini? Nyalah Nyalah ya? Wah ini masih nyala ya Kalau malam ya Nah denger-denger Aku ada info katanya Bagian belakang rumah ibu Ambrug gitu ya? Iya udah rombok Udah rombok Kenapa bisa rombok? Ya gak tau Dulu kan aku pernah kesini Ini bagian dapurnya itu Kayak pergeseran tanah gitu ya? Tanah ambles Kayaknya disebabkan oleh tanah ambles gitu Nanti aku coba lihat ya ke belakang Udah makan belum? Belum Belum Dia kesini Dari Jumat Oh gitu Semuanya Itu kan buat teman-teman nih yang belum tau Suami ibu kemana? Kok sendiri gitu? Semua yang udah meninggal Belum meninggal Berapa tahun lalu bu? Tiga tahun lalu Tiga tahun lalu Kenapa? Akibat celaka sakit atau gimana? Sakit diabetes Diabetes? Oh sakit diabetes ya Diabetes ya Selama 3 tahun diabetes Meninggal ya Bulan-bulan Februari Oh gitu Tahun 2020 Oh Februari 2020 Diabetes ya Berarti Ibu sekarang statusnya masih terikat pernikahan Kawin atau gimana ya? Ya udah cerai mati lah Kenapa? Cerai mati Udah cerai mati ya Berarti udah termasuk janda gitu ya? Ibu tuh Seharinya ibu Kayak gini Gak kerja gitu Ya gak kerja Gak bisa berarti udah gak bisa kerja ya? Gak kerja Gak berapa-apain Berarti jalan juga susah bu ya? Jalan juga susah Gak bisa Mama juga susah Ini yang ketarik Oh gitu Pasal itu ketarik Ya dulu gak kerja di Saudi 4 tahun Iya dulu kerja di Saudi ya Berapa tahun tuh? 4 tahun Bagi lu masih perawan Nah kalau sehari-harinya dari mana makan bu? Ya dari Aki yang sering Dari Aki itu berarti apa ya? Aki Aki Mimik Oh memangnya Mimik Gimana? Oh iya Ibu aku mau lihat ke dalam boleh gak? Boleh Bentar Ibu itu umur berapa ya? Bentar 34 34 Oh pantesan masih muda Kelihatan dari sini 34 ya Masih muda sih bu ya? Aku umur 26 Kenapa? Uur 26 Aku umur 26 Aku umur 25 Aku mau lihat ke dalam bu boleh ya? Iya boleh Permis ya Disini ada kasur tempat tidur siapa ya? Aki Oh Aki Bentar Aku nyalain Oh ini ya Aki tidur disini Iya Baju 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 Maksudnya? Iya Dulu Oh Dulu aku kasih baju Iya Terus 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 Gimana? Aku Akunya Ini bajunya dipakai Oh iya Baju yang ini ya Yang dia dibeliin Ini dari hamba Allah ya Aku beliin Iya Yang dia ngasih dulu Oh iya betul-betul inget Lagi dipakai bu ya? Dipakai Mas tapi pas ya? Iya Pak Ucunya Itu yang Itu Randung Yang mana? Oh kegedean Ya Kegedean Ada nasi Oh nasi Ada airbis juga Semangka Tipi juga ya Ada tipi Oh gak nyalain Betul ya Ini kamarnya bu ya? Itu bajunya Baju yang ini Ini bajunya? Oh kegedean ini ya? Iya Oh terlalu panjang kebawahnya Oh ada tadi Oh ini ya? Oh iya itu tuh Kenapa tuh bajunya? Ya dari bari lagi Kepanjangan lagi Oh paling suka yang itu Coba lihat Oh ini Paling suka yang ini Bajunya katanya ya Ibu emang bisa naik ya Sendiri Kesini Ke kasur Biasanya Bisa ya Bisa ya Merayap Merayap gitu ya Pake tongkat itu ya Berarti ya? Iya Kalau pakai tongkat itu Kalau Dia Kan Diling Aku mau lihat bagian dapurnya bu ya Katanya ambruk ya Ambruk Iya Oh ini juga Kayaknya Bakalan Itu bu ya Bakalan robo Ini juga tuh Udah retak-retak Ini juga sebelah sini Udah retak-retak temboknya Ini pakaian siapa bu? Disini bu Oh pakaian aki ya Oh iya Dalat pancing juga Tinggal disini ya Sendirian Seorang ibu emus Dengan status janda Oh iya Betul Ini Udah bolong Kayak gitu Dulu gak Seperti ini Dan ini Ada Penyangganya Agak ditahan gitu Dulu gak ada ini Ya Memang Ini agak Labil Tanah sebelah sini ya Nanti aku lihatin Dari luar Dan ini Rekrakan kirinya Untuk mandinya dimana ya Bentar aku melihat dulu deh Ngeri kayak ya Aku ngeri banget ya Oh ini Kayaknya Kalau dicuci Ditaruh disini Tapi cucinya sama siapa ya Suka bingung Aku nanti aku tanya deh Aku melihat dulu Tempat mandinya ini kayaknya Hmm Dia mandi disini tuh Teman-teman Ya ibu emus Setiap hari Kayaknya mandi disini Dengan Kondisi yang Cukup sangat Mengkhawatirkan Dengan melihat Kondisi Temboknya udah miring Atasnya cuman ditahan Sama Kayu bambu Seperti itu Ya kan Harus Ada kamar mandi yang baru Sepertinya Seharusnya biar Agak aman Kalau mandi Aku ngerinya Kalau mandi Tiba-tiba Teruntuh Bayang juga Bu Kalau mandi Suka dimana Bu Ya disitu Hah disana Ya Ember Seti ember Oh disana ya Iya Ember pake Kan bocor Ya pake itu Terus Kalau Kesananya Jalan Meraya Terus Sendiri Ada yang bantu gitu Enggak takut itu Apa namanya Ya takut dimana Kalau pas mandi Takutnya itu Ambruk gitu Temboknya Takut Ada tau Tapi sumur itu Yang di depan Masih ada airnya Enggak Masih Mali Ngalir Pakai Senju Kalau nyuci Sama siapa nyuci Ya Sendiri Sendiri lagi Terus kan itu Digantungin Pake itu Ditambang Sama siapa lagi Digantungin Ya Aku ya Sendiri Bisa ya Gimana Caranya gimana Berdirinya Berdirinya Gitu Gimana Gitu Berdirinya Pidangan Ke tembok Kemana Emang gak nyuruh Sama siapa Gak nyuruh Sama siapa Gak mau Aku Kalau mandi Cukup Satu MP Sakara Nah Akhirnya Dari mana Akhirnya Dari Sumbur 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 mana Itu Oh yang depan Itu Itu kan Itu ya Iya Pakai Sanyo Masih ada Tapi tadi Sumburnya Ketutup Sama Rumput Ya Kirain Rumput 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 Untungnya Tuh Tapi setiap Harinya Ibu Selalu ada uang Pegang Uang Ada Mimi Ada Sampai Sampai Ngesi Mimi Kau Ada Aku Sekarang Megang berapa Uangnya En ven Rumput ук Iya Papu Itu Paling buat Besok Atau Buat Sore enggak itu buat satu bulan satu bulan makasih Rp50.000 satu bulan emang cukup satu minggu paling ya nggak mungkin Rp50.000 satu bulan ya di sini juga jarang jajan paling lima ribu sehari buat ulei laut nasi buat ulei apa gitu ulei makanan cuman ya 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 minggu itu kadang asinya Rp50, kadang Rp20, kadang Rp30 iya iya yang ingin punya itu dia biasanya makan sama apa? makan sama apa aja deh yang sedang oh sedangnya aja iya iya yang masuk nasi laki dan juga masuk nasi laki anaknya umur berapa bu? anaknya umur 9 tahun 9 tahun ya oh berarti 9 tahun kelas 3 iya 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 perempuan apa laki-laki? perempuan laki-laki kayak bapak minyak mukanya gitu aku mau lihat keliling rumah ibu ya keluar ya boleh soalnya itu agak miring gitu penyebabnya apa gitu ya ya aku mau keliling keluar ya teman-teman ke sebelah sini nah ini bagian pinggir ya kayaknya bagian depan deh ini entah depan entah pinggir ya dan aku mau lihat ke bagian belakangnya seperti apa oh gitu iya ini penyebab kenapa rumah ini retak-retak dan miring ke sebelah sini karena memang di sebelah sana ada sungai tuh sungai semua sampai sana tuh kelihatan gak dulu? makanya ya tanahnya bisa longsor dan bahkan tembok gini ini hanya ditahan sama kayu bambu gitu pohon bambu kan tuh kalau misalnya gak ditahan juga ini bakal runtuh lah mungkin ya ini buat apa ya buat pengaman aja untuk sementara mungkin kayak gini dan itu bagian dapurnya tuh kelihatan gak? tuh bagian dapurnya seperti itu aku ngeri ya sebelah sini ya ya Allah ini rumahnya seperti ini ya ya jadi bersyukurlah buat kita semua buat kalian yang masih mempunyai rumah yang layak kuni yang masih bisa ditempati ya karena di luaran sana dan contoh seperti ini ada beberapa orang yang tinggal di rumah yang tidak layak kuni yang seharusnya gak ditempati lagi lah karena ini cukup bahaya banget kalau aku lihat apalagi ngerinya kalau misalnya ibu mus lagi mandi di dapur tiba-tiba temboknya runtuh atapnya wah aku kebayang banget kalau seperti itu ya banyak-banyak bersyukur ya apa yang kita punya dan apa yang kita tempati rumah seperti apapun dan retaknya udah sampai ke sebelah sini dan sepertinya ini bagian pinggir deh gak tau juga ya ini pinggir oh iya oh iya bener ini bagian pinggir rumahnya bagian yang tadi depan ya temen-temen nah mungkin cukup ya untuk video kali ini dan insyaallah nanti aku kapan-kapan kesini lagi bentar aku agak sedikit penasaran untuk bagian belakangnya tapi aku sedikit was-was tanahnya seperti ini tuh bahkan disini pohon bambu semua ini rawan banget biasanya ditempati oleh ular cobra dan bolong wuh oke aku pamit ya makasih buat kalian yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir jika kalian suka video ini silahkan kalian tekan tombol like komen dan subscribe dengan saya lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh